Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya hakim tentunya masih di channel game TV official di sepatah kali ini saya akan share ke kalian cara mengambil foto Milky Way menggunakan Gcam atau Google kamera jadi cara ini bisa digunakan di semua versi Gcam ya teman-teman karena sekarang ini lagi musimnya Milky Way maka di kesempatan kali ini ini pula saya akan share ke teman-teman sekalian cara pengambilannya ya serta cara menentukan atau mencari titik Milky Way yang paling pas itu seperti apa Oke langsung saja kita menuju ke tutorialnya untuk langkah yang pertama sebelum kita mengambil gambar disini kita cari dulu titik Milky Way yang yang pas ya teman-teman agar tidak keliru maka disini kita perlu bantuan aplikasi yang namanya Star Tracker langsung saja dicari di Playstore aplikasinya gratis dan sesnya juga kecil Star Tracker setelah itu silahkan di download kemudian di install ya kemudian setelah terinstall silahkan dibuka aplikasi ini fungsinya yaitu untuk mencari titik Milky Way ya pastikan untuk lokasi atau GPS nya diaktifkan terlebih dahulu karena agar posisi kita titik koordinatnya pas ya agar kita dalam mencari titik Milky Way itu bisa sesuai Oke langsung saja kalau sudah diarahkan ke langit ya ini tujuannya untuk mencari titik Milky Way yang pas karena kalau dari kasat mata itu biasanya agak sulit maka disini kita perlu bantuan aplikasi ini Nah kita cari yang ini ya teman-teman yang M8 yang merah ini sebelahnya Scorpio ya sebelahnya Scorpio dan juga Sagittarius nah pokoknya cari ini M8 ini teman-teman kalau sudah sudah ketemu silahkan dikunci seperti ini menggunakan tripod ya pastikan untuk posisinya tidak berubah posisi kalau sudah pas kalau sudah ketemu langsung kita kunci menggunakan tripod arahnya usahakan tidak berubah sama sekali ya setelah itu langsung kita masuk ke keycam nya dengan posisi tidak berubah ya Nah kondisi disini cukup gelap ya seperti yang terlihat di layar enggak kelihatan sama sekali namun ini arahnya tidak saya ubah ya teman-teman kita masuk ke mode malam atau net site ya selanjutnya astro nya silahkan diaktifkan kalian pakai item manapun bebas ya kemudian di sini saya menggunakan awb on terlebih dahulu lalu untuk fokusnya itu kita bisa menggunakan fokus terjauh ya fokus infiniti yang ini teman-teman Hai atau bisa juga otomatis tapi lebih disarankan menggunakan fokus infiniti atau fokus paling jauh ya fokus tak terbatas karena tempatnya gelap oke timnya cukup lama dapat lima menit lebih tapi kita enggak harus tunggu sampai selesai ya justru kalau saya tidak merekomendasikan kalau ditunggu sampai selesai karena kalau terlalu lama nanti untuk gambar bintangnya itu menjadi lonjong-lonjong karena bintang itu tiap detiknya itu dia berjalan ya jadi saran saya tidak lebih dari satu menit ya jam satu menit sudah paling maksimal kalau sudah mulai kelihatan teman-teman untuk hasilnya ya itu sudah untuk titik Milky Way nya ada di tengah itu sudah mulai terlihat Oke kita stop Hai coba kita lihat hasilnya ya dan seperti ini temen-temen itu kelihatannya untuk titik Milky Way nya ya ya seperti ini temen-temen kalau kita mau lebih detail lagi nanti kita bisa mengeditnya ya Nah ini ini untuk titik Milky Way nya sudah terlihat Oh ya seperti ini temen-temen kalian bisa bantu sedikit di edit ya agar lebih detail hai oke kita coba lagi temen-temen kita coba lagi sekarang coba awb-nya kita off kan deh kalau tadi awb-nya on sekarang off untuk fokusnya masih pakai fokus infinity atau fokus tak terbatas ya kita coba coba lagi Hai caranya sama aja kalau mau lebih detail itu kalian bisa fotonya di-stack ya fotonya di-stacking menggunakan aplikasi di PC atau bisa juga diedit menggunakan aplikasi editing seperti menggunakan Adobe platform juga bisa ya atau menggunakan Snapseed kalau saya bisanya biasanya pakai Snapseed sih yang lebih lebih mudah lebih simpel gitu Hai Oke kita tunggu ya Hai usahakan tidak lebih dari satu menit ya kalau lebih dari satu menit itu biasanya untuk bintangnya jadi lojong lojong-lojong jelek gitu Hai jadi semua Gcam bisa dipraktekan ya temen-temen kalian menggunakan mode astrofotografi Hai kalau Gcam tujuh ke bawah bisa menggunakan mode manual Oke langsung kita stop saja Oh ya kalau Gcam Nikita itu dia fast-close ya tapi enggak masalah hasilnya masih tetap tersimpan ini praktek menggunakan Gcam Nikita ya hasilnya seperti ini perbandingannya antara awb of dan juga on ya Oh ya seperti ini teman-teman Hai kemudian untuk selanjutnya ini saya coba menggunakan Gcam lain ya kali ini Gcam BSC 81 sama aja masuk ke mode astrofotografi lalu astrofotografinya kita aktifkan ya Hai untuk fokusnya bebas ya kita coba yang auto Hai kalian pakai fokus Infinity juga boleh ya Hai pokoknya pilihannya itu antara auto dan Infinity ya untuk foto Milky Way Hai kalau di Gcam BSC waktunya lebih singkat ya tidak sampai tiga menit kalau di Nikita tadi bisa diatas lima menit ya Hai ini posisinya masih sama ya seperti tadi temen-temen jadi enggak saya ubah untuk posisi Hai kameranya tetap mengikuti yang tadi ya yang di aplikasi Star Tracker karena itu itu cara paling mudah untuk mencari titik Milky Way nya Hai Oke kita stop ya temen-temen Hai untuk menyetopnya seperti biasa tinggal di stop secara manual Oke seperti ini temen-temen jadi hasilnya seperti ini jadi semua Gcam bisa menggunakan cara ini Oke cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat Jangan lupa tinggalkan komentar like jika suka dengan video ini Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk foto yang terakhir ini sudah diedit ya hai 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 selamat menikmati